Bali dalam bulletin iNews siang. Situasi pasar Tanah Abang di kawasan Blok G kembali ramai meski Jakarta masih menerapkan PSBB. Sementara itu pertokohan di kawasan Blok A masih tutup. Selengkapnya akan disampaikan reporter kami Stephanie Patricia dan juru kamera Masturi. Sesuai aturan PSBB seharusnya pasar Tanah Abang merupakan salah satu usaha yang tutup atau tidak boleh beroperasi. Namun tujuh hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Di kawasan Blok G, Jati Baru, Tanah Abang, para pedagang kembali nekat untuk berjualan. Tempat saya berdiri saat ini merupakan bagian trotoar. Namun seperti yang bisa Anda lihat, para pedagang kembali nekat untuk berjualan di tempat ini yang mayoritas merupakan penjual pakaian. Mulai dari busana muslim, pakaian anak-anak, dan juga berbagai jenis pakaian lainnya. Ya, tempat saya melaporkan saat ini memang lokasinya tidak jauh dari stasiun Tanah Abang. Tentunya ini menjadi salah satu faktor mengapa para pembeli begitu ramai di tempat ini. Ditambah lagi karena saat ini pertokohan di kawasan Blok A, Pasar Tanah Abang masih ditutup, sehingga para pembeli yang ingin mencari keperluan untuk Idul Fitri atau untuk lebaran hanya bisa berbelanja di kawasan ini saja. Dari pantauan kami, mayoritas para pedagang dan pembeli ini sudah menggunakan masker, namun Anda bisa lihat bahwa di sini jarak antar para pedagang ini begitu berdekatan, karena juga lokasi yang terbatas luasnya, sehingga sulit sekali untuk menerapkan physical distancing di tempat ini. Tentunya ini menjadi dilematis, karena di satu sisi tentunya aturan PSBB melarang Pasar Tanah Abang untuk dibuka karena untuk menghindari adanya kerumunan orang yang bisa menyebarkan virus COVID-19. Namun di sisi lain, para pedagang ini pun juga tidak memiliki alternatif lain. Mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali jika mereka tidak berdagang. Terlebih banyak di antara para pedagang ini yang merupakan pendatang, sehingga mereka tidak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah daerah setempat. Tentunya perlu dipikirkan solusi yang bisa tidak merugikan masing-masing pihak. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Muhammad Khoirudin, Mas Kuri, AINUS, melaporkan. Ya, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, harga beberapa komoditas pangan di pasar tradisional ibu kota mulai merangkak naik. Kondisi tersebut membuat para pedagang mengalami penurunan penjualan hingga 80 persen lantaran sepinya pembeli. Bahan pokok yang mengalami kenaikan di antaranya komoditas cabai dan bawang merah, seperti yang terpantau dalam seminggu terakhir di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Harga bawang merah kini menjadi Rp55.000 per kilo atau naik Rp10.000 dari harga semula Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai, naik Rp7.000 atau menjadi Rp20.000 per kilonya. Melanjakan harga komoditas sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri ini pun dikeluhkan sejumlah pedagang lantaran semakin tipisnya keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Dikit mas, karena dikit makanya naik. Kemarin yang super ya, ini super ini namanya, ini hanya Rp45.000 per kilo. Kalau sekarang ini harusnya di atas Rp55.000, tapi konsumen nggak kuat. Kita jual juga Rp55.000. Ya buat ngisi langganan daripada langganan saya pergi, penjualan ini tinggal 10 persen. Saya sehari ini ya, biasa global semua ya, saya bisa nyenteng itu 4 ton satu hari. Sekarang? Sekarang satu ton aja nggak habis. Jadi kalau dari produksi memang sangat banyak sekali dari petaninya. Tapi untuk di pasar ini, ngejualnya sangat sedikit. Kenapa? Restoran banyak tutup, orekamu tutup, semuanya tutup. Jadi mereka yang tadi ingin bisa jual 100 ton, paling sekarang bisa jualnya 20 ton. Para pedagang berharap agar masa pandemi COVID-19 segera berakhir dan harga komoditi kembali normal, sehingga pasar kembali ramai dikunjungi konsumen. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.